Hai teman-teman jumpa lagi di video kali ini makasih video kali ini jadi sesuai dengan judulnya di video kali ini aku bakal review rangkaian skincare dari skintv jadi ini dia untuk produknya aku udah pakai sekitar 10 harian gitu dan kalau misalkan teman-teman notice muka glowing banget kayak sekarang ini aku nggak pakai foundation sama sekali ini bener-bener bare face nya aku ya karena kedua produk ini beneran bikin glowing gitu Oh ya di selain sebentar untuk kondisi kulit aku itu normal to dry jadi untuk pemakaian rangkaian skincare dari skintv itu berdasarkan dari kondisi kulit aku yang normal to dry Nah tanpa bahasa-bahasa lagi aku lanjut ke pengenalan produknya dulu jadi aku bakal ngasih tahu detail tiap-tiap produknya dan nanti ada beberapa segmen before dan after sebelum aku pakai dan sudah aku pakai produk dari skintv ini ada teman-teman bisa dilihat sendiri kayak kira-kira ada perubahannya atau enggak di kondisi kulit aku yang sekarang jadi ini dia untuk produk-produknya ini aku ada skintv serum dan moisturizer nya untuk semua produk skintv teman-teman bisa langsung cek aja ya di instagramnya di skintv id dan di official Shopee nya di skintv.indo Nah untuk produk pertamanya ini ada skintv sign white 377 dark spot elisa serum Nah untuk fungsi dari serum ini ada banyak banget yang pertama klaimnya itu bisa memudarkan noda hitam dan hyperpigmentasi dalam waktu 14 hari selanjutnya bisa mengurangi kemerahan dan bekas cerawat mencegah radiokal bebas menjaga hidrasi dan kelebatan kulit menghaluskan anda mencerahkan kulit bakal bahas dari segi packagingnya dulu nih untuk packagingnya tuh cantik banget mewah gitu untuk ukuran serum dengan harga 140 ribuan ini tuh beneran kelihatan niat banget dan detail gitu loh sampai ke bagian tutup serumnya itu ada kira namanya gitu segitu detailnya dan untuk aplikatornya kayak bentukan pump gini jadi ini sih kayak lebih praktis dan gampang banget untuk ngeluarin serum produknya tinggal di tekan aja pumpnya nanti produknya langsung keluar gitu dan untuk tekstur dari serum ini kayak beneran cair banget seperti yang temen-temen lihat ini tuh cair banget dan sekali dioles itu kayak langsung mudah banget nyebarnya dan cepet banget untuk menyerapnya terus ini dia untuk ingredients dari serumnya dan selanjutnya ini ada dan selanjutnya ini ada skin tifit 5x ceramide barrier repair moisture gel dan untuk fungsi dan klaimnya juga ada banyak banget ini yang pertama bisa memperbaiki skin barrier abis bisa melembabkan kulit menelangkan sel kulit yang rusak mengurangi kemerahan dan menghaluskan tekstur kulit dan kandungan 5x ceramide bisa menjaga kelembaban kulit selama 24 jam tanpa membuat kulit berminyak nah untuk packagingnya seperti biasa skin tifit selalu detail gitu sampai di bagian tutupnya tuh ada ukiran nama brandnya bentukannya kayak jar gini itu isinya banyak banget untuk ukuran moisturizer harga 100 ribuan ini beneran banyak banget isinya dan aku suka sama bentuk packagingnya karena ada kayak tutupnya lagi di dalamnya terus ada spatula gitu jadi produknya tuh masih tetep higienis nggak perlu pakai jari buat colek-colek produknya untuk tekstur dari moisturizer sendiri tuh kayak creamy gel gitu kelas mungkin keliatan kayak agak kental gitu cuman tenang aja pas nanti dibalurin dia tuh bakal langsung melt kayak air gitu dan itu sensasinya sejuk banget dan cepet banget menyerapnya terus ini dia untuk ingredients listnya sebenernya untuk night routine dan morning routine yang sama aja nggak ada bedanya ini opsional aku bakal pakai hydrating toner dulu baru setelah toner aku lanjut pakai dark spot eraser serumnya aku pakai secukupnya aja dan seperti temen-temen bisa lihat teksturnya bener-bener secair itu terus tinggal aku olesin ke seluruh wajah dan agak aku banyakin di bagian dark spot di kulit wajah aku terus aku tunggu sampai menyerap dulu baru aku lanjut pakai moisturizer nya untuk moisturizer nya biar lebih higienis aku pakai spatula untuk ngambilnya ambil secukupnya aja terus lanjut aku olesin ke seluruh wajah ini aku suka banget sensasi pas pakai moisturizer nya kali di olesin tuh kayak langsung melted gitu dan ini tuh sensasinya sejuk dan enak banget nggak kerasa berat sama sekali nggak kerasa panas pokoknya nyaman-nyaman aja pas aku pakai dan lihat hasil glowing nya ya ampun ini bagus banget kayak kulit aku tuh kelihatan kayak lebih sehat gitu aku suka banget sama hasilnya lampi sehat dan teksturnya jadi halus gitu terus karena aku penasaran sama performasi moisturizer dan serum ini ini kira-kira bakal bikin kulit wajah aku jadi kusam atau enggak atau berminyak atau enggak setelah sehari yang pemakaian jadi ini aku bakal ngakuin beberapa tes gitu ini aku mulai pakai di pagi hari seter jam sepuluan ini kondisi ke wajah aku ini aku baru banget pakai serum sama moisturizer nya bisa teman-teman lihat sendiri kelembapan di kulit wajah aku masih kelihatan kayak basah gitu terus ini update di siang harinya untuk kulit wajah aku masih keren banget lembab basahnya ini bukan berminyak ya ini kayak lebih basah kayak gitu terus belum kelihatan kusamnya juga oh iya ini jangan ditiru jadi aku tuh nggak pakai sunscreen sama sekali aku cuma pakai serum sama moisturizer nya aja karena segini penasarannya aku terhadap serum sama moisturizer ini tuh kayak kira-kira bener-bener bikin berminyak atau enggak bikin kosam atau enggak jadi aku tuh nggak pakai produk lain selain kedua produk ini terus ini update jam 9 malam seperti yang teman-teman lihat untuk kulit aku masih lembab cuman nggak sebasah di pagi hari dan di siang harinya tapi ya not bad lah masih bagus hasilnya dan keren ya wajah aku tuh bener-bener nggak kusam dari pagi sampai malem bahkan masih kata fresh dan bersih gitu dan nggak berminyak yang parah juga dan ini tuh pori-pori aku tuh kayak agak ke blur gitu terus teman-teman bisa lihat tok tekstur di bagian hidung aku tuh halus banget nggak geradakan sama sekali nah terus ini dia hasil naik rutin aku pas pakai serum dan moisturizer nya maaf banget kalau muka aku bentukannya kayak gini cuman ya seperti yang teman-teman lihat hasil dari serum dan moisturizer yang aku pakai di malam hari itu bagus banget pas aku bangun tidur di pagi hari liat dong muka aku tuh kayak plumpy sehat glowing gitu aku ini baru banget bangun tidur cuman muka aku tuh kayak bersih gitu dan liat dong tekstur dari bagian hidung aku yang biasa geradakan tuh kelihatan kayak halus banget oh ya lupa ini kondisi sebelum aku pakai serum dan moisturizer nya seperti yang teman-teman lihat ya kuat wajah aku tuh sekering gitu dan agak kusam terus di bagian hidung tuh ada geradakan gitu kayak teksturnya kurang halus ini kondisi kulit aku berdasarkan dari pencahayaan alami dari matahari terus ini ada bekas cerawat gitu sama berapa dark spot terus ini di bagian hidung aku ya agak geradakan gitu nah terus ini afternya ini kondisi kulit aku di tanggal 11 September karena kondisinya lagi mendung gitu gak ada sitar matahari jadi ini hasil di dalam ruangan yang cahayanya sedang seperti yang teman-teman lihat untuk kondisi kulit aku tuh lembab gitu bagus banget glowing sehat dibandingkan cerah yang aku rasa sih kulit aku kayak jauh lebih bersih dan gak sakusam sebelumnya dan untuk dark spot dan bekas cerawatnya sih memudar sedikit banget nah terus ini kondisi kulit wajah aku di kondisi low light bahkan di low light pun keliatan banget kok kulit aku tuh se glowing itu dan bersih dan gak kusam dan aku suka banget sama hasilnya good job skintific nah seperti biasa aku bakal kasih kesimpulan berdasarkan pengalaman pribadi aku aku mulai dari yang serumnya dulu kalau untuk serumnya aku suka-suka aja karena ini secara ingredientsnya juga udah bagus banget untuk ukuran serum ini termasuk ringan banget ya karena teksturnya tuh juga ringan abis itu kayak cair gitu terus serumnya tuh juga cepat banget menyerapnya kalau dari ingredientsnya ini sih harusnya tuh cocok ya untuk oleh skin type bahkan ini juga bisa cocok dengan kulit yang sensitif berdasarkan pengalaman pribadi aku setelah pemakaian serum ini sekitar 10 hari yang aku rasakan itu untuk serum ini tuh kayak lebih melembabkan kulit aku beneran bisa bikin kulit aku tuh kayak lebih halus gitu terus kayak jauh lebih bersih gitu dan gak kusam gitu kulit aku tuh kayak sering kusam gitu apalagi kalau misalkan udah tengah hari aku sih udah ketemu banget kusamnya nah setelah pakai serum ini yang aku rasakan itu kulit aku tuh kayak jadi jarang kusam gitu kayak dari pagi sampe sore yaudah kulit aku tuh masih ketemu bersih gitu aja gak bikin kulit aku berminyak yang parah juga justru ngasih kelembapan yang bagus banget ini jujur nih kelembapan yang bagus banget terus untuk kemerahan di kulit juga lumayan sih aku tuh ada kayak kemerahan gitu kemarin di area hidung sama di gida untuk yang serumnya sini sendiri tuh juga lumayan bisa untuk meredakan warna kemerahan di kulit kalau untuk meredakan warna kulitnya karena aku juga baru pakai sekitar 10 harian aku rasa sih juga belum terlalu kelihatan banget secara signifikan untuk memudarkan bekas jerawat atau dragspot di wajah aku sejujur aja aku belum melihat perubahan yang cukup signifikan ya mungkin aku harus pakai ini sampai satu tip ini habis dulu baru kelihatan hasilnya nanti bakal aku update lagi jadi itu aja sih klaim yang aku bener-bener rasain kalau misalkan untuk memudarkan noda bekas jerawat atau dragspotnya mungkin ini harus dicek sekali berkala dulu ya kalau misalkan untuk pemakaian jangka pendek belum bisa untuk memudarkan dan menghilangkan dragspot banget sih cuma memudarkan sedikit aja terus yang aku suka lagi dari serumnya ini ini tuh packagingnya tuh cantik banget kayak luxury gitu kelihatannya mewah gitu padahal harganya tuh termasuk kata jangka masih 140 ribuan gitu tapi tuh packagingnya tuh cantik dan niat banget kayak beneran kayak produk mahal gitu aku suka sangat bentuknya packaging ini cuman kayak mungkin agak hati-hati karena ini kaca gitu harus hati-hati banget nyimpannya takutnya tuh kayak kesinggul dikit terlalu pecah jadi harus hati-hati untuk menyimpannya kalau untuk ukurannya aku suka sih nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil juga isi itu banyak untuk ratingnya aku bakal kasih 8 persepuluh karena aku sih nggak masalah kalau perkara mudarin bekas jerawat atau darkspotnya tuh lama ya karena ya gimana ya itu tuh hal yang sangat bisa dimaklumi kalau misalkan kalau darkspot dan bekas jerawat tuh lama dihilangin itu aku tuh bisa maklum aja sih sebenernya karena semua tuh kan butuh proses ya jadi aku tuh kayak lebih suka fungsi serum ini tuh kayak untuk memperbaiki tekstur kulit aku aja sih karena bener nih bagus banget apalagi kalau misalkan serumnya tuh digabung sama moisturizer-nya itu bagus banget ini epic banget kalau misalkan kedua ini digabung ini kayak fungsinya tuh kayak saling melengkapi gitu karena hasil dari serum ini udah bagus yang bisa menghaluskan tekstur dan bikin kulit nggak kusam dan mencerahkan juga ini tuh dibantu sama moisturizer-nya tuh yang untuk mengunci kelembabannya gitu dan hasilnya kalau misalkan dipakai secara rutin di wajah aku yang normal to dry ini aku ngerasa kulit aku tuh kayak sehat gitu habis itu glowingnya tuh glowing yang bagus kayak gitu kayak glowing kayak kita habis mandi kan glowing yang seger bersih gitu pokoknya dan aku ngerasa kayak muka aku tuh kayak baby face gitu pokoknya aku ngerasa kayak lebih muda gitu untuk moisturizer-nya ini ini tuh kayak moisturizer tipe aku banget aku tuh suka banget sama tipikal moisturizer kayak gini yang bentuknya kayak gel gitu abis itu kalau misalkan pas diolesnya tuh kayak langsung melting kayak air aku tuh suka banget sama tipikal moisturizer yang kayak gitu nah di kulit aku yang normal to dry ini dipakai sedikit aja tuh udah bener-bener ngasih kelembabannya maksimal aku pakai ini pagi sampai sore bener-bener keliatan banget kayak muka aku tuh masih lembab ini tuh bener-bener kunci kelembaban banget cuma memang ada sedikit air ketika blusin wajah di malam harinya karena moisturizer ini tuh kayak sifatnya oklusif gitu ya karena dia tuh ada beberapa ingredients yang ada kandungan silikonnya dan teman-teman harus bener-bener optimal untuk blusin wajah di malam hari atau di pagi harinya biar sifat oklusif dari moisturizer ini tuh gak menyebabkan komedo atau jerawatan di wajah teman-teman itu aja sih tipsnya dari aku kalau misalkan untuk kelembabannya ini juara banget aku pakai di malam hari dan di pagi hari itu hasilnya bagus banget juga tekstur gel yang agak creamy nya ini tuh gak beras sama sekali kalau aku juga kayak agak was-was gitu kayak oh ini gelnya kayak agak tebel banget ya takutnya kayak agak bikin gerah gitu ternyata pas aku pakai ini gak bikin gerah sama sekali justru ini kayak seger banget dan enak banget tapi pas dipakai mau di pagi hari ataupun di malam hari pokoknya rasanya sejuk gitu segar deh pokoknya aku suka banget sensasi pas pakai moisturizer ini tapi sedikit saran untuk teman-teman yang punya wajah yang berminyak mungkin pakaian sedikit aja aku takutnya kalau misalkan dipakai sampai sore apalagi pas siang hari yang dimantuk panas dan bikin teringetan takutnya kayak bikin tambah gerah dan bikin tambah kayak berminyak gitu karena sedikit aja itu juga udah ngasih kelembapan yang bener-bener maksimal banget misalkan teman-teman tanya moisturizer-nya kayak-kayak bisa bikin kulit jadi cerah atau enggak jawaban aku enggak karena ini fungsinya cuma sebagai pelembap aja sesuai dengan nama ini moisturizer kalau yang aku suka dari moisturizer-nya itu dia tuh kayak bikin kulit aku kayak tampak basah yang sehat gitu loh abis itu bener-bener bisa ngunci kelembapan kulit aku dari pagi sampai malam serius ini dari pagi sampai malam tuh bener-bener kulit aku kayak masih lembab gitu katanya kayak masih basah gitu tapi bahasanya bukan bahasanya mengganggu banget sih abis itu untuk menghaluskan tekstur kulitnya iya ini ada banget di kulit wajah aku untuk moisturizer-nya sendiri aku kasih nilai 9 dari 10 jadi aku sangat-sangat merekomendasikan banget serum sama moisturizer dari Skintific ini karena bener-bener hasilnya bagus banget di kulit wajah aku Alhamdulillah yang enggak bikin kulit aku jadi iritasi yang penting itu kita tuh bersihin itu bener-bener optimal dan bener-bener bersih insya Allah enggak bakal ada namanya beruntusan atau jerawat tapi itu semua kembali lagi ya ke kondisiku teman-teman masing-masing karena skincare tuh juga cocok-cocokan sih ya jadi ya aku juga berharapnya ini semoga cocok lah buat teman-teman untuk harganya sebenernya kalau misalnya untuk harganya ini tuh enggak terlalu mahal tapi juga bukan termasuk yang murah juga ya enggak terlalu mahal enggak terlalu murah gitu tapi untuk harganya sesuai banget sama kualitas produknya yang bagus aku suka banget sama hasilnya aku bener-bener merekomendasikan kedua produk ini kalau teman-teman punya prinsip kayak aku yang penting kulit itu tuh sehat dan glowing dulu mungkin teman-teman bakal suka sama hasilnya jadi kalau untuk kedua produk ini tuh di wajah aku yang termasuk dry itu lebih terlihat hasilnya untuk menyehatkan kulit menghaluskan tekstur melambatkan abis itu kayak bikin buat aku kayak jauh lebih sehat glowing dan kayak lebih baby face gitu kayak lebih muda gitu nah segitu dulu video ini dari aku makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton maaf kalau misalkan video ini banyak kurangnya nah komen di bawah kalau misalkan teman-teman mau direviewkan produk skincare lainnya nah jumpa lagi di video selanjutnya dadah